Intro Ramayu, salah satu calon legislatif, caleg dari PDI Perjuangan, Senjahari Putri, Daerah Pemilihan, Dapil, 6 siap mengabdi untuk masyarakat. Putri pasangan Kuhu Karanglayung Haji Kasmana dan Haja Siti Aedah, merupakan caleg muda milenial yang akan meramaikan kontestasi politik pada pemilihan legislatif tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Sosok wanita muda nan cantik dan enerjik ini, bertekad mengabdikan diri dan memberikan kontribusi untuk membangun Kabupaten Indramayu, yang adil, makmur, dan sejahtera. Kendati terbilang pendatang baru di dunia perpolitikan di Kabupaten Indramayu, dari PDI Perjuangan Dapil, 6, bukan berarti tidak mempunyai potensi dan ide-ide perlian. Wanita cantik yang masih bersetatus mahasiswi ini, menegaskan jika berkarya lewat jalur politik untuk membangun Indramayu dibekali dengan tekad dan kesungguhan supaya tidak langsung puas, agar usaha yang dilakukan nanti bisa maksimal. Hal ini dikatakan Senjahari Putri, usai melaksanakan peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51 sekaligus sosialisasi, pada acara ini hadir pula caleg DPR RI Yosef Umar Hadi. Kendati terik mentari siang itu sangat menyengat tubuh, namun tidak menyurutkan semangat para kader dan simpatisan guna memeriahkan hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51, acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan juga senam sehat, kemudian dilanjutkan pembagian hadiah door prize berupa alat-alat elektronik. Saya menjadi putri sebagai calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan nomor 9, tentunya DAPIL 6. Saya ingin mengucapkan rasa syukur karena acara ulang tahun Partai PDI Perjuangan serta acara sosialisasi dari saya sendiri dibantu juga dengan calon DPR RI dari Bapak Yosef. Saya sangat merasa senang dan tentunya saya juga merasa sangat bersyukur. Semoga kedepannya Partai PDI Perjuangan terus solid, terus maju, dan kita bersama-sama dalam satu suara membangun Indonesia. Selanjutnya juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa pada tanggal 14 Februari, ikut andil dan ikut serta dalam pemilu serentak Indonesia di TPS masing-masing dan jangan lupa gunakan hak pilih suaranya dan untuk DAPIL 6. Jangan lupa Senjari Putri, saya sebagai calon dari Partai PDI Perjuangan nomor 9, ingin mohon doa dan dukungannya. Dan insya Allah, saya juga sebagai salah satu calon terbudaya yang ada di Indramayu, insya Allah saya akan menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan background dan latar pendidikan saya yang mana sudah disiapkan kepada orang tua saya secara mumpuni. Insya Allah saya akan berusaha untuk memanfaatkan ilmu yang saya dapatkan tentunya untuk menjadi salah satu anggota legislatif pada tahun 2024 nanti. Jangan lupa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu gunakan hak pilihnya dan jangan sampai salah pilih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.